Oke, kita masuk Pertamaan kedua Membuat aplikasi pemograman mobile Saya sudah kasih dua link Yang pertama ini Blade Flutter App Using Python Jadi kita akan membuat aplikasi pemograman Aplikasi mobile Pengembangan aplikasi mobile Menggunakan Python Python itu bahasa pemograman Terus framework yang digunakan adalah Flat Flat itu apa? Flat itu Flat is framework that allow Building interactive multi-user web Desktop and mobile application in your favorite language Without prior experience In the front-end development Jadi Flat itu framework Untuk membangun Interactive multi-user web Membangun aplikasi web Multi-user Ataupun desktop dan mobile application Dengan bahasa favorit Yaitu patent Dengan atau tanpa Without prior experience in front-end development Tanpa punya pengalaman yang Di dalam pengembangan aplikasi Front-end development Pengembangan aplikasi You build UI or form With flat control With art-based flutter By Google Intinya apa? Intinya adalah kita akan Belajar Sesuai dengan materi Perkulian kita Pengembangan aplikasi mobile Menggunakan Python Kenapa saya milih Python? Karena Saya pikir yang paling mudah Karena Kalau idealnya Pakai bahasa pemrograman Yang Natif Di Android Entah itu Java Kotlin Atau Flutter Tapi itu butuh Banyak konsep Yang harus dipelajari Tapi kan ini Bukan Mahasiswa Informatika Tapi mahasiswa Kewerausahaan Jadi Fokusnya adalah Yang penting bisa Membuat aplikasi mobile Saya pilih Python Kemarin saya sudah minta Untung install Visual Studio Code Jadi Kita nanti Menggunakan aplikasi Namanya Visual Studio Code Ini untuk Kita menulis Order programnya Terus Bahasa pemrograman Yang digunakan Adalah Python Contohnya apa? Contohnya Kita akan Buat tulisan Hello World Karanya bagaimana? Langsung saya praktekan Nanti kalian bisa Praktekan Ini saya Record ya Kalian nanti bisa Lihat rekamannya Untuk praktek Pertama kita buka Visual Studio Code Terus Open folder Open folder Tempat kalian Artikelnya Kemudian Silahkan buat file Contohnya Saya Contoh Buat file baru Saya buat file baru Namanya Contoh Contoh Titik Py Karena kita Menggunakan Bahasa pemrogram Pattern Namanya Titik Py Terus Kalian tinggal Copy ini Ini aja Hello World Application Import Flat From flat Import Pack And text Terus Di save Kemudian Kita tinggal Pertama adalah Install Python Install flat Cara install flatnya adalah Terminal New terminal PIP Install Flat Nah Kalau sudah Kita tinggal Jalankan Cara menjalankannya Dengan perintah Python Sepasi Nama File nya Kalau disini Contoh .py Nah Nanti akan muncul Hello World Ini tampilan Utama Nanti ini bisa Dijadikan Aplikasi Mobile Ataupun Aplikasi Web Contoh yang lain Disini ada Introduction Flat Example Kita akan Membuat Counter 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 Counter.app Ini contoh Kalian langsung Praktikan Itu di copy Textnya di copy Paste Save Terus Dijalankan Python Contoh.p Nah Ini contoh Sederhana Aplikasi Counter Jadi kalau kita klik Tombol Min Dia akan berkurang Tombol plus Dia akan Plus Jadi nanti Bisa dikembangkan Untuk aplikasi Apa saja Ada banyak Bisa contohnya Ini Aplikasi Untuk menampilkan Nama Email Ataupun Aplikasi Tudo App Tudo App itu Untuk Menampilkan Apa Mencatat Apa yang akan Kita kerjakan List Nah Bahasa yang digunakan Apa Bahasa yang digunakan Adalah Python Jadi saya harap Semuanya sudah Install Python Terus Saya minta Untuk Coba Praktikan Dulu Yang ini Counter Sama HeliWatt Sampai berhasil Minggu depan Akan saya tanyakan Minggu depan Itu offline Atau online Sebenarnya Minggu depan Offline Atau online Online Pak Minggu depan Online Online Nanti Teori dulu Ketika offline Nanti Praktiknya Baik Pak Jadi Overview Flight Is Using Control Impact Is Paran Outer Like Text Container Column Row Jadi Flight Itu terdiri Dari halaman Di dalam halaman Itu ada Text Di dalam Text Ada Container Ada Column Di dalam Container Ada Text Column Itu ada Row Column Itu ada Baris Sama Text Di Row Seperti Pembuatan Web HTML Sederhana Jadi Disini ada Pack Titel Horizontal Element Garis Background Color Ok Saya harap Masih-masih Nanti Praktikan Untuk Menampilkan Ini Saja Menampilkan Counter New Terminal Menampilkan Counter Sampai Jalan Minggu depan Saya tanyain Satu-satu Karena ini Kelasnya Cuma Dikit Jadi Kalau ditanya Satu-satu Juga Tidak Lama Tidak Sampai 30 Orang Kira-kira Ada Pertanyaan Pak itu Tadi kan Udah Diketikan Cuma Cara Jalaninnya Lagi Biar Bisa Buka Gimana Itu Tadi Yang Ini Cuma Ini Di Close Cara Jalaninnya Lagi Ini Kita Buka Terminal Terminal New Terminal Terus Tuliskan Perintah Kalau Di Windows Python Kalau Di Laptop Saya Python 3 Karena Versi 3 Terus Nama File Nama File Ini Contoh .py Contoh .py Sudah Dienter Jadi Pertama Kalian harus Install Python Terlebih Dahulu Di Laptop Kemudian Install Visual Study Code Baru Bisa Menjalankan Ini Jangan Lupa Install Flat Flat Itu Framework PIP Install Flat PIP Itu Paket Installer Python Seperti itu Ada lagi yang Pertanyaan Kalau Tidak ada Saya cukupkan Silahkan Dipraktekan Minggu depan Saya tanya Satu-satu Apakah Sudah Jalan Atau Belum Jadi Tidak Perlu Dikumpulkan Nanti Saya tanya Satu-satu Aja Karena Mahasiswanya Kan Tidak Banyak Sama Masalah Absen Di E-Campus Fiturnya Belum Bapak Buka Kalau Ngeklik Tombol Online Ini Nanti Akun Otomatis Absen Silahkan Klik Tombol Online Untuk Absen Terima Kasih Sama-sama Ada 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 Yang Mau Ditanyakan Yang lain Tadi Ada Yang WA Saya Jadi Untuk Selanjutnya Kalau Online Itu Jam Berapa Mungkin Untuk Offline Nanti Dipindahkan Menjadi Hari Sabtu Di Hari Sabtu Saja Habis Juhur Kira-kira Bisa Bapak Sabtu Habis Juhur Bisa Nanti Saya Infokan Gitu Terima kasih Yang sudah Datang Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bye , , selamat menikmati